Intro Oke, jadi hari ini kita giliran mengeksplor daerah di sekitar Brau secara pun masuk di dalam Kabupaten Brau secara spesifik, secara geologi ini adalah masuk di dalam Cukungan Brau jadi spesifik lagi, kita berada di sayap bagian selatan dari antiklin besar yang sangat terkenal disini yang disebut sebagai antiklin lati jadi kita ada di bagian sisi selatan, sayap selatan dari antiklin lati nah, barang yang kita lihat ini disebut juga formasi lati jadi formasi lati itu adalah unit stratigrafi umurnya adalah miocen awal, miocen tengah lalu secara regional geologi, secara informasi regional informasi lati ini terkenal disebut sebagai sedimen-sedimen yang diendapkan pada lingkungan-lingkungan fluvial dan deltaik nah, uniknya adalah ke arah selatan dari singklin lati itu sebenarnya kita mendekatin arah-arah tinggian arah-arah pegunungan, arah-arah tinggian dimana di tempat-tempat itu merupakan tempat-tempat tersingkap batuan-batuan dasar yang menjadi basement daripada Cukungan Brau itu sendiri atau singklin lati itu sendiri nah, jadi secara regional paleografi pemahaman kita juga artinya semakin ke arah selatan, daripada singklin lati itu kita akan mendekati daerah pegunungan daerah-daerah yang tersingkap batuan dasar secara fasies, kita juga semakin mendekati lingkungan-lingkungan yang sifatnya adalah proksimal nah, di tempat ini adalah salah satu tempat yang paling ideal untuk melihat kayak gimana sih yang disebut sebagai lingkungan-lingkungan proksimal di dalam sistem pengendapan fluvial dan deltaik kita akan lihat tanda-tanda di singkapan berikut ini salah satu fitur yang sangat jelas kalau kita melihat singkapan ini kebetulan singkapan ini top banget jadi kalau menurut saya ini salah satu singkapan-singkapan yang world class semuanya telanjang, baru dibuka, fresh tidak ada tertutup oleh tanaman kita bisa melihat bedding perlapisan daripada batuan bisa melihat detail-detail fragment batuan bisa melihat struktur sedimen itu dengan sangat jelas geometri dari singkapan juga kita berbicara tidak 5 meter atau 10 meter ini geometri singkapannya sekitar 150 sampai 200 meter panjangnya bisa kita tracing jadi luar biasa nah, kalau kita melihat dari kejauhan salah satu fitur yang sangat kontras yang bisa kita lihat itu adalah teman-teman bisa melihat ya jadi banyak sekali konglomeratik nah, ini teman-teman bisa melihat nih konglomeratnya banyak gitu ya banyak terus, kalau kita melihat itu macam-macam tuh isi konglomeratnya ada chert, ada quartz sheet ada fragment daripada batuan sedimen ada fragment dari batuan beku gitu kan ya yang fragment-fragment itu sebenarnya adalah representasi daripada batuan dasar yang ada di sekitar sini jadi, satu, ini kita punya konglomerat yang sifatnya adalah polemik terus yang kedua, yang kontras yang bisa kita lihat teman-teman bisa lihat di sini ya itu adalah geometri umum kita lihat di sepanjang singkapan ini itu geometri-geometri yang membentuk smiling ya bentukan-bentukan saluran atau bentukan-bentukan channel yang saling mengerus satu dengan yang lainnya dan ini bisa tebalnya di dalam kompleks channel yang saling mengerus itu kita bisa punya gross daripada ketebalannya itu bisa lebih dari 10 meter jadi sangat tebal di dalamnya ada beberapa channel-channel yang terlihat saling gerus satu dengan yang lain di dalam unit batu pasir secara utuh nah terus yang ketiga yang juga kontras yang bisa kita lihat dari jauh itu adalah teman-teman bisa lihat di sini nih ya ini ada garis-garis garis-garis saling crossing satu dengan yang lain itu yang kita sebut sebagai cross bedding dan kalau kita lihat bentukan daripada cross beddingnya lembah dari gerusannya itu sangat curam sering kita sebut sebagai truff cross bed kombinasi dari 4 poin tadi satu geometrinya channel dua kita berhubungan dengan grain yang sangat besar-besar konglomeratik tiga kita punya apa namanya kita punya struktur sedimen cross bedding empat kita punya erosional surface di bagian bawah gerusan di bagian bawah semuanya itu merujuk kepada mekanisme pengendapan yang merepresentasikan high energy regime pada lingkungan-lingkungan fluvial karena kita tidak melihat ada indikasi merin di sini tidak ada buru jarang kita melihat buru secara spesifik sering kita sebut sebagai model-model sedimentasi dari sungai teranyam atau brady berj спасибо Terima kasih.